Pemirsa kembali di IDX Opening Bell, bersama saya Rudian Danung, kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Ria Nurianingsih, langsung dari Bursa Efek Indonesia. Anggita pada perdagangan kemarin, indeks ditutup melemah. Bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini, Anggita? Iya Rudi, sejumlah penguat pasar memprediksikan IHSG masih akan melanjutkan pelemahannya untuk perdagangan hari ini, di mana koreksi teknikal diperkirakan masih akan mewarnai pergerakan IHSG. Kita sambil melihat ke papan Bursa untuk pembukaan hari ini. Nah ternyata untuk pembukaan di sesi pertama ini dibuka di zona hijau dengan penguatan 0,6 hingga 0,8 persen. Saat ini bergerak di level 6.204,32 atau dengan penguatan 0,76 basis point. Untuk volume perdagangan sendiri di sesi pertama ini tercatat sebanyak 300 juta lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 270 miliar rupiah dan frekuensi transaksi mencapai 29 ribu kali transaksi. Saat ini penguatan memang masih bergerak tipis atau menguat secara menipis. Untuk prediksi dari sejumlah pengat pasar, diantaranya adalah dari Vintrako Securitas, memprediksikan IHSG hari ini akan bergerak di kisaran support level di 6.150 hingga 6.180. Senada dengan Vintrako Securitas, Victoria Securitas juga memprediksikan IHSG hari ini akan bergerak pada rentang 6.138 hingga 6.284. Untuk pelemahan IHSG sendiri yang diprediksikan akan berpotensi berlanjut hari ini sendiri, ini disebabkan oleh aksi profit taking dari para investor yang memanfaatkan momentum pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan menjadi 3,5 persen. Meski diperkirakan masih akan bergerak melemah, namun momentum pelemahan IHSG diperkirakan hanya dalam jangka pendek. Ya, Anggita selain profit taking, sentimen apa saja yang diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan indeks hari ini? Ya, sejumlah sentimen diperkirakan akan mewarnai pergerakan indeks hari ini diantaranya adalah dari sentimen eksternal, di mana mengecewakannya data klaim pengangguran dan juga proyeksi keuangan dari Walmart yang mengecewakan, ini diprediksikan akan berimbas pada profit taking di Walmart yang juga akan berimbas pada pergerakan saham bursa Asia termasuk juga terhadap IHSG. Kemudian sentimen negatif datang dari kejatuhan harga di pasar komunitas dengan kejatuhan harga sejumlah komunitas seperti minyak, batu bara, emas, dan juga CPO atau minyak kelapa sawit yang membuat saham-saham yang berbasis komunitas rawan untuk mengalami profit taking di Jumat akhir pekan ini. Kemudian pelaku pasar juga akan mencermati data initial jobless claims di Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir pada 13 Februari 2021. Kemudian untuk sentimen dari domestik atau dalam negeri adalah Bank Indonesia yang memutuskan untuk menurunkan 7 days reverse repo rate atau suku bunga acuan menjadi sebesar 25 basis point ke level 3,5 persen sebagai upaya untuk mendorong akselerasi pemulihan perekonomian nasional. Demikian Rudy. Baik, terima kasih Anggita Wulandewi melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia dan juga jurukamera Rian Nurianingsi.